Oke, kita tunggu bentar lagi. Ini udah mau menuju 300 nih. Oke, Kak Metri, raise hand, Kak Aurel. Oke, silakan, Kak. Kak, boleh lihat yang nomor 8 tadi enggak? Soalnya tadi kita di-discount. Oke. Oke, ntar ya, Kak, di-screenshot dulu. Bisa dijelasin ulang enggak, Kak, yang nomor 8? Oke, nomor 8 itu 2 pangkat 3 kan, Kak? 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Terus 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 8. Betul. Oke. Nah, itu tuh 8 per 1 per 8 itu tinggal di-iniin aja, Kak. Kayak pecahan biasa, kita ngejumlahin pecahan biasa. Oh, jadi 8 per 2. Oh, iya, paham, 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 thank you. Oke, sama-sama. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Ini udah hampir 300 nih. Jadi, dari admin sama kakak-kakak co-host, mohon maaf karena Zoom-nya sempat terputus. Karena tadi live-nya juga ada gangguan. Jadi, kita hentikan sementara Zoom-nya biar teman-teman yang lain bisa ngeliat live-nya lagi. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, nomor 9. 3 per 4A sama dengan 7 ditambah 3 per 2A. Berapakah nilai A? Tadi pada jawab E semua nih. Oke. Ada juga nih yang udah katanya. 3 per 4A sama dengan 7 ditambah 3 per 2A. Oke, boleh teman-teman ditulis di chat caranya. Atau kalau mau dijelasin langsung juga boleh, raise hand. Kenapa? 2, 8 ini jadi mini. Ini lupa record. Oke. Ada yang raise hand tuh, kak. Kak Metri sama Kak Rika. Udah, bisa nih. Oke, silahkan kak. Oke. Abdurah Azim. Kalian nih, Jutoni tadi, kira kamu udah dengar orang-orang? Apa gitu? Iklan gak? Oke, iklan sebentar. Cuma di mute dulu ya. Udah. Oke. Tadi satu lagi siapa nih kakaknya yang raise hand? Udah, dia udah lower hand atau gak raise hand lagi ya? Oke, Kak Rika. Boleh. Halo, Kak Rika. Halo, suara aku kedengeran gak kak? Oke, kedengeran. Oke. Tadi nomor 9 ya, jawabannya kalau gak salah E ya? Iya. Oke. Kalau dari aku itu, caranya 3 per 4A sama dengan 7 plus 3 per 2A. Nah, itu kan nanti ada ruas kiri sama ruas kanan. Nah, ruas nanti yang 3 per 2A dipindah ke ruas kiri. Jadi, 3 per 4A dikurangi 3 per 2A. Terus nanti disamain penyebutnya, jadinya nanti kan min 3 per 4A sama dengan 64 plus 1 per 8. Nah, nanti A-nya ketemu min 3 per 4A sama dengan nanti ketemunya 7 per min 3. Eh, 7. Terus nanti kan A-nya sama dengan 7 per min 3 per 4. 4A-nya sama dengan 7 dikali min 4 per 3 akan dibalik. Jadi, A-nya min 28 per 3. Oke. Laman sih. Lumayan panjang sih jalannya. Oke, ada minta tolong sama ditulis katanya. Iya, boleh di. Atau mungkin gini, Kak, ada kakak-kakak yang bisa open camera, jadi kayak diiniin, ditulisin, jadi kameranya tuh ngadep ke catatannya itu, pakai kamera latar belakang, kamera belakang. Jadi, bisa sambil dijelasin. Mungkin Kak Rika tadi bisa open camera, kak? Oke, sayang kak, kata Kak Andela. Ini siapa nih jadinya? Oke, kalau bisa Kak Rika, Kak Rika dulu aja. Iya, bentar ya. Biar lebih gampang teman-teman yang lain kan yang belum paham atau yang masih bingung bisa. Oh, ini udah keluar belum ya? Udah-udah, Kak. Udah. Belakang atau depan ya? Nggak kelihatan di aku. Itu depan, Ajo depan. Ini depan, Kak. Oke, oke. Oke, udah kelihatan belum? Di depan. Di aku sih, di depan. Gimana cara melihatnya? Kalau enggak, agak lemot sih sinyalnya. Kalau enggak, mungkin yang lain nggak apa-apa deh, Kak. Kalau buat panggungannya. Oke, oke. Oke, makasih ya Kak Rika. Nih, teman-teman yang lain, siapa tadi yang bisa? Atau yang lain mungkin ada yang bisa? Itu udah ada. Udah ada yang kirim di chat juga tuh, Kak. Oke. Atau Kak Aurel aja yang nulisin, nggak apa-apa. Itu dari Kak Hartley. Iya. Sama sih. Sama sih. Jalannya sama kok. Caranya sama. Oke. Udah paham belum, teman-teman? Kalau udah, kita next. Udah, oke. Oke. Nomor 10. Manakah angka yang paling kecil dari ABCDE? C, kata Kak Zan. E, kata Kak Farah. Oke, yang lain. Oke, pada jawab E nih. E, pada jawab E ya. Oke, boleh kakak-kakak caranya. P itu akar. Di sini P itu P 22 per 7. Benar di sini P-nya. Oke, kata Kak. Siapa tadi tuh? Kak Piara. Penyebutnya lebih besar katanya daripada yang lain. Oke. Oke, bisa juga ya teman-teman. Kita lihat masing-masing penyebutnya. Itu kalau yang E itu 2P kali 7. Nah, itu kan paling besar tuh penyebutnya. Kalau pecahan, kalau makin besar penyebutnya, angkanya itu makin kecil gitu. Jadi, bisa dilihat sih dari semua opsi ini, yang paling kecil angkanya yang E. Gimana? Apa perlu ditulis lagi? Oke, paham kata Kak Coy Sin. Jadi, sefer dalam kurung 2 dikali 22 per 7, dikali 7. sama dengan 1 per 44. Oke, iya buat penjelasan aja deh, Kak. Bentar ya. Oke, boleh, Kak. Oke, boleh, Kak. Nomor 10 itu. Tulis aja, Kak Pak. Jadi, 1 per 2 dikali 22 per 7. Dikali 7. Oke, berarti 1 per 2 dikali 22. Oke, 1 per... Oke, 1 per... Bentar, Kak. 17. 1 per 2 dikali 22 per 7, dikali 7, kayak gitu, Kak. Dikopi aja, Kak Orang. Dikopi aja juga boleh. Itu udah ada di... Tapi bukan 100. 1 per 4 ya. 1 per 4. 1 per 4, 4. Iya, benar, Kak Lintang. P-nya mau difungsi. Sesuai orang yang bikin soal. Ada yang akar, ada yang pi beneran. Oke. Udah paham belum, teman-teman? Oke, pada paham nih katanya. Berarti lanjut ya. Oke, kita next. 15 ditambah 40 dikuadratkan. Oke, pada jawab B nih. 47. Oke, B semua ya. Oke. Oh, ini langsung aja ya, teman-teman. 15 tambah 40, 55. 55 dikuadratkan. 30, 25. 30, 25 yang B. Oke, kita next. 10 tadi apa ya? Apa, Kak? 10 tadi. 10 tadi E. Wah, Kak D cepat banget nih. Langsung 5 persen. Oke, nomor 12. Eh, ya. 19 adalah berapa persen dari 380? Oke. B... Pada jawab B. Alhamdulillah siapa tuh? Virus-virus. Oke. B jawabannya 5 persen ya. Bisa jelasin mungkin teman-teman. Biar bisa ditulis. Tuh, Kak Orel udah ada yang ngirim di chat, Kak. Nah. Dari Kak Rekno boleh. Dari Kak Tiara juga boleh. 19 dikali 100 dibagi 380 ya. Oh, enggak. 19 dibagi 3,8. 19 per 380 dikali 100. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Banyak caranya. yang ditulis sama Kak Aurel di notes juga bisa, kalau misalnya 19 per 380 kali 100% juga bisa nanti berdapatnya 5% kita lanjut ya, oke Kak Aurel oke nomor 13 32 per 9 dibagi 0,75 belum ada ya ini kirim lag oke oke, itu udah ada Kak Aurel ya, C oke oke, pada jawab C nih caranya mana? 32 oh nih, kayak gini oke, Pak Aurel ke performa 74 harusnya apa tuh aku dapatnya 4,74 katanya atau ada atau soalnya salah ya bentar oke, ini teman-teman pada sepakat jawabannya 4,74 ya iya iya kebanyakan jawab 4,74 32 per 9 ada yang D ada yang D, Kak tapi gak ada jawabannya sih benar sih 4,74 16 per 6 16 per 6 32 bagi 9 dikecilin dia itu ya jadi 8 per 3 oh teman-teman yang jawab D ini berarti operasinya itu dikali ya bukan dibagi tapi udah soalnya itu dibagi oke, itu kita ganti aja soalnya itu 32 per 9 dikali 0,75 baru ada jawabannya D 16 per 6 ya gak boleh iya biar mikir kalau dikali loh kata Kak Alfandi ada di Youtube Kak Arma di Youtube GBB jadi mau diubah oke jadi nomor 13 ini dikali aja Kak Oral biar ada jawabannya kalau dikali baru ada jawabannya yang D 32 per 9 dikali 0,75 32 per 9 dikali 3 per 4 dapatnya 96 per 36 jadinya 16 per 6 oke 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 nemu ya teman-teman jawabannya selalu hari ini sampai jam berapa sampai jam berapa Kak Oral 2 jam berapa 2 full page gak tau sampai subuh katanya sampai 25 soalnya mungkin diselesai sampai 25 kita lanjut ya semoga bisa kebahas semuanya aku 2 laptop oke oke kita lanjut ya nomor 14 nomor 14 jika A sama dengan 4 dan B sama dengan 7 C sama dengan A kuadrat ditambah 3B dikali min 1 berapakah P C per B dikurang A oke boleh dicari dulu teman-teman udah ada yang jawab nih E wah pada jago-jago ya oke kakak-kakak yang E boleh dibantu teman-temannya katanya itu P atau akar kayaknya sih P tuh aku nemunya si P ya hmm akar kayaknya katanya mungkin jawabannya boleh boleh oke boleh teman-teman di mau di chat atau mau raise hand juga boleh akar 36 6 katanya oke dari Kak Geya atau Kak Aurel iya aduh cepat ya naik chat ini ada oke dari Kak Geya Safira Kak Aurel C sama dengan banyak benar aku dikopi aja ini aku ulang kopi deh udah 10 aja di bawah tuh ada udah nemu belum kak udah aku paling bawah terus digugang gak sempet gak sempet katanya gimana cara bedain P itu beneran sama akar kayaknya ini cuman di soal yang ini aja ya biasanya kalau di soal yang itu akar akar itu emang tanda akar gitu loh teman-teman oke udah pada paham cepat amat ya Allah baru juga megang pensil kata kakaknya oke ini ditunggu nih yang lain kalau yang belum boleh dikerjain dulu oke sebenarnya ini disubstitusi ya teman-teman caranya diganti aja itu kan itu kan udah ada yang diketahui A nya udah diketahui 4 B nya juga udah diketahui berapa tuh Kak Orel oke B nya juga udah diketahui 7 jadi tinggal dimasukin aja yang C nya itu A kuadrat tambah 3B kan berarti 4 kuadrat ditambah 3 dikali 7 gitu Pakas sudah mengerti itu ada dari kanal juga penjelasannya lumayan bagus oke paham ya kita next oke nah oh iya gampang kata kak Rian oke nangis otakmu oke nomor 15 0,875 dibagi 5 per 2 dipersilahkan teman-teman oke udah ada yang jawab Kak Arbi A A oke A ada A nih Kak Rizky juga A Kak Restu A oke Kak Lintang A oke ikutan A bisa gitu bisa gitu ya oke ini caranya kayak biasa ya teman-teman bisa 0,875 nya dijadikan pecahan dulu bisa jadi jawabannya A tuh ada yang nanya 0,875 berapa pecahannya katanya udah yang tahu 7 per 8 oke oke 7 per 8 ya jadi ya gampangnya sih emang dijadiin pecahan aja teman-teman biar gak susah tuh daripada dijadiin desimal kan jadi 7 per 8 dibagi 5 per 2 sama dengan 7 per 8 dikali 2 per 5 nanti dapat pecahannya baru kita ubah jadi desimal ketik-ketik diketik dong diketik kak apa gimana boleh dikopi aja yang dari teman-teman nih kak itu kak tiara juga udah banyak bener banyak ya yang bawah gitu tenggelam yang mana nih mau dikabun yang mana nih yang dikopi oh nih aja nih Kak Heronisa nih Kak Heronisa sebentar ya teman-teman kita nomor 15 dulu sabar aku belum selesai ngerti oke aman Kak Aurel aman oke kita next ya nomor 16 itu 0,31 kuadrat oke udah pada jawab E nih E rata-rata E sih jawabannya ini teman-teman cari kakuator atau cari manual oke ya kalau cari manual caranya kayak biasa aja ya nanti 0,31 dikali 0,31 dapatnya 0,0961 oke oke E kak oke next jika A sama dengan 6 B sama dengan 5 C sama dengan 2A dikurang B per AB berapakah ABC oke caranya sama kayak tadi teman-teman disubstitusi aja oke udah ada yang jawab C oke C ya C kak oke tuh Kak Zan udah ada jawabannya 5 kali 6 dikali 7 per 30 oke pada sepakat C oke oke boleh-boleh sop ditulis dulu Kak Filsah sekapat taipo-taipo oke boleh ditulis dulu kenapa tuh Kak Yunas boleh diutarakan apa yang membuat pusing oke ini ada cara gampang juga dari Kak Restu nih Kak Orel jadi gak perlu disubstitusi ya langsung aja nih kalau dari Kak Restu ya buat yang udah ngerti bisa langsung kalau gak ngerti disarankan disubstitusi dulu oke banyak caranya teman-teman teman-teman boleh pilih cara yang mana yang mudah dipahami oke udah teman-teman kita next oke nomor 18 B dikali 6.000 dikurang 9.59 oke Bnya akar atau 22 per 7 akar akar oke akar nemu oke berarti oke pada jawab B ya C juga C juga ada nih oke akar dari ini Kak Orel 6.000 kurang 9.59 50 4.1 akar dari 50 4.1 akar dari 6.000 6.000 dikurang 9.59 50 40 41 5.041 Kak ya oke hasilnya 71 benar oke akar dari 5.041 Kak oke jawabannya B ya kita next oke Kak Lia nanya B bisa jadi akar dari mana ini emang apa namanya orang yang bikin soalnya simbolnya sebenarnya itu akar Kak tapi dia nulisnya kayak P gitu jadi kita harus bisa menerka-nerka nih ini P nya P beneran atau P akar kayak itu oke udah ya kita next nomor 19 ke bawah lagi Kak Orel oke 2 pangkat 18 per 2 pangkat 6 oke udah ada yang jawab B 2 pangkat 12 oke boleh Kak caranya dikopi pangkatnya dikurang katanya ada di atas iya jadi kalau misalnya bilangan berpangkat itu operasi bilangannya itu dibagi atau per pangkatnya itu dikurang aja teman-teman jadi ini lumayan bisa lah ya berarti ntar 18 dikurang 6 jadi jawabannya 12 2 pangkat 12 gitu aja sih caranya cara cepetnya katanya katanya dikali pangkatnya ditambah benar jadi terlihat juga nih buat teman-teman nanti kalau ketemu soalnya dikali tulis pangkat dimana ini di pdf dimana ini sebenarnya pelajaran dasar kata Bang Atta aduh nyesel dulu sekolah nakal katanya Kak Aurel marahin Kak Aurel Bang Atta nih nakal katanya nanti sering bilang kan memang tes kemampuan kasar iya jadi soalnya emang dasar sih sebenarnya teman-teman tapi ya itu kita ada yang udah lupa-lupa juga kan oke oke nomor 20 kita lanjut ya 20A katanya oke cepet banget cepet ya pada pinter nih 3 per 8 dari 40% oke pada jawab A boleh boleh Kak Aurel Kak Aurel di copy aja oke dari Kak Zainal juga boleh nanti dulu 20 dulu itu 20 itu ada yang 21 ya ampun sabar teman-teman sabar sabar teman-teman biar semuanya ngerti nanti laptop tau Aurel marah ini oke oke udah ya berarti kita next nomor 21 21 oke 54 adalah 27% dari berapa oke udah ada yang jawab C sejauh ini masih C ya jawabannya oke ada yang berbeda dari yang lain oke C semua Kak Aurel oke sepakat ya teman-teman C oke nomor 22 3 dikali 9 per 4 dikurang 1 per 3 dikuadratkan sama dengan oke udah ada yang jawab C C oke oke boleh Kak dicatat dulu aja di scroll ke atas sedikit Kak Aurel ada yang nyatet nomor 21 oke oke kita pelan-pelan ya emang nih pada jago matematika semua kayaknya jadi pada belum soal udah dijawab oke 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 kata Bang Atta screenshot aja ya boleh tuh teman-teman di screenshot aja dulu nanti dipelajari Bang Atta menemani Kak Aurel nih Kak Aurel tapi gak mau Kak Aurel capek loh kalian nih gimana gak paham katanya itu nomor 22 tadi oke jago entah Pak Aurel hilang jangan gitu dong Kak selok Kak ya kesih dan belum paham oke kita pelan-pelan aja ya oke oke Kak Aurel ditulis ininya caranya nomor 22 ya yang mana banyak ini oke oke yang ketinggalan screenshot aja nanti dipelajari oke ada juga tuh yang nanya udah ada Kak merubah 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 pecahan pecahan biasa ke pecahan campuran ada cara cepetnya gak katanya mungkin ada ada teman-teman yang tahu gitu ada yang mau tip secara cepatnya kalau aku sih bisanya kayak yang biasa aja ya gak ada secara cepat sama mana yang cepat itu kalau kata kanoval 36 kali berapa yang mendekati 239 berarti pertalian berapa yang paling mendekati nilai yang mau dicari pakai pembagian rumah pakai pembagian rumah juga bisa kalau pada masih ingat ya pembagian kayak biasa aja kata Kak Cinta oke udah pada ngerti teman-teman kita lanjut udah kata Kak siapa siapa yang tahu apa itu pembagian rumah bisa dijelaskan ke teman-teman kayak jaman SD gitu SD itu ada pembagian manual jaman SD itu namanya pembagian rumah bonder bonder mimin juga larganya pembagian rumah aduh mimin gak SD ya mimin langsung loncat SMP gak SLSMA soalnya soalnya mimin saya membak akal generasinya luar biasa kayak faktor pembagian ke bawah iya bisa pembagian ke bawah iya benar-benar oh iya ingat-ingat ingat gimana ingat pembagiannya itu ke bawah oke udah teman-teman atau masih ada yang belum tapi ke bawah-ke bawah itu udah udah ya oke kita next yang ke bawah itu sampai adikmu pun iya sampai bawah iya benar oke nomor 23 2,00486 dikali 0,5 oke udah ada yang jawab B ada yang A juga rata-rata B nih ada yang A juga dia eh iya enggak ada yang A kak oh oke oke mungkin teman-teman yang B bisa dijelasin dulu caranya kalau susah lewat chat boleh raise hand itu katanya ada tiap angka dibagi setengah satu-satu iya boleh bisa atau katanya bisa juga 0,5 diubah jadi 1 per 2 bisa juga gimana teman-teman yang paham aja ininya sama kok 0,5 sama dengan 1 per 2 yang itu aja Kak Aurel mana itu paling bawah itu kak udah ada udah lengkap yang di grup ada Ata ada Aurel ada Aminan di sini enggak ya Kak Aurel orang nih ngajakin Zoom keluarga oke yang B ya teman-teman oke udah pada paham semua kita lanjut oke oke udah ada yang si 24 juga nih oke next ya P dikali 200 dikurang 56 dibagi 0,5 oke ya oke pada jawab D oke D oke oke D semua ya ini P nya akar ya akar oke oke boleh Kak Aurel itu Kak Aurel udah ada ya soal terakhir nih 25 ya mana yang mau di copy dulu ini banyak yang paling akhir itu mana yang benar tuh Kak Agustiawan boleh tuh Kak oke ini dapat akar dari mana ya yang 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 P nya Kak Aurel akar enggak akar simbol akar itu oh itu gak tahu aku tuh dimana tuh simbol akar ada loh Kak Aurel enggak ada Min dimana Min kasih tahu di HP ada kata Kak Agustiawan oh di handphone iya kalau di HP dia ada iya enggak caranya gini Kak Aurel bukan notepad nah nanti akarnya repakin dulu di notepad kalau butuh tinggal copy aja gitu lumayan oke teman-teman udah paham semua kalau udah kita lanjut nih soal terakhir oke ada pertanyaan tuh dari Kak Andela Kak soal nomor 24 ini kan ada dua jawaban karena tadi biasanya P jadi akar aduh cepat banget ke atas maka jawabannya A tapi ternyata jawaban P juga ada jadi itu gimana nah oh kalau dicari P juga ada ya Kak jawabannya emang iya kalau P dia apa kalau P jawabannya apa apa tuh jawabannya ntar 22 per 7 dikali 144 emangnya bisa ya nggak bisa koma-koma juga hasilnya oke oke berarti emang nggak ada ya teman-teman kalau P nya 22 per 7 atau 3,14 iya oke oke kita lanjut nomor 25 udah ada yang jawab nih E 216 dikali 0,875 iya oke pada jawab E Kak oke oke boleh Kak Orel ditulis ini ada yang minta extend nih extend jam berapa sih setengah 10 2135 tapi nanti kalau extend bawahnya panjang soalnya iya gimana teman-teman bisa sampai subuh kalau mau extend ganti materi aja berubah gimana Min kalau mau extend ganti materi aja jangan buat kita lagi oh gitu iya materi-materinya mau aku rapiin sih aku aja materinya belum dirapiin nih iya benar aku kemarin tuh ngerapiin yang untuk dibahas aja matematika semua enggak kalau mau extend 5 soal juga bisa oh iya 5 soal boleh jangan sampai habis sudah mau 5 soal boleh 10 soal boleh kita ngikut aja kita ngikut aja kita ngikut aja gimana teman-teman katanya maksimal jam 10 bang Atau udah nyuruh ke Aurel pulang tuh pakai tanah post lagi Amina udah nyariin Amina udah minta ini besok kak ada yang bilang mumet kalau kebawah itu lebih ke deret sih enggak enggak kayak yang di atas kalau deret teman-teman nomor 26 ya gimana lebih ke pola dia gitu iya benar oke pada bilang besok sih kak pusing katanya berarti kita bahas dulu aja iya kita bahas dulu aja teman-teman yang tadi ini udah dijawab aja nomor 26 cek cek ya kakak ya oke kita bahas ada yang udah jawab 26 27 D pada gercep ya pintar-pintar nih teman-teman padahal soalnya udah ilang akan ya jadi ada sepintas gitu lho Min padahal cuman beberapa detik kan terus udah dijawab aja katanya gambar kak jangan matematika terus boleh nanti kita masuk gambar nanti pas digambar pada minta yang angka aja setelah ini katanya gak bisa kalau setelah ini karena soalnya mesti disiapin dulu baru bisa di share mau dipisahin dari kunci dulu waduh pembahasannya waduh udah nganggir-nganggir katanya kelarin aja dulu MTKnya biar gak ngacak bisa kita ngikut gimana teman-teman aja nih soalnya kan sama-sama belajar ya iya benar kak diselingi sama core value boleh juga boleh juga kayaknya core value lebih ke ditaruh di satu hari pembahasan aja sih soalnya kan lumayan penting ya benar core value itu yang mau dipelaskan yang ada soal kemarin yang 116 soal kak yang kemarin kita 116 ada juga yang di PPT semarin selesai gak ya kalau selesai selesai tapi ini kemarin tuh screennya tuh dari handphone pesertanya dikit kemarin jadi kita review aja nanti di review sama Mimin ya ada yang sampai di link nih sampai 10.30 aduh oke kita cek aja kalau sekarang ini pada banyak kejaan enggak gini gini aja kak bahas lagi yang ini maksudnya pembahasannya dicek lagi mungkin teman-teman disini kalau Mimin lihat yang diusup juga masih ada yang diunggu kayak kak Anipa sukelarin MTK dulu dia masih bingung karena kan kita kan beda-beda ada yang cepat ada yang lambat sangat kayak Mimin ya gitu jadi mending ya mending dikelarin pembahasannya terus kasih open mic mereka yang mau nanya gitu kak oke nih oke ya boleh boleh setuju kalau Mimin nanti bisa ngeplay recordnya aja iya iya benar-benar Mimin oke dibahas dulu ya iya oke langsung jawaban aja teman-teman kita ceknya nomor 1 A benar nomor 2 C benar nomor 3 B benar nomor 4 E benar nomor 5 B benar nomor 6 A benar 7 D benar 8 E benar 9 A E 9 E benar 10 E benar 9 E iya 9 E 10 E benar 11 B benar 12 B benar 13 D benar 14 E benar 15 A benar 16 E benar 17 17 aku lupa coba 7 ya C kita ya kak oke benar C tadi ya 18 B benar 19 19 kak Aurel gara-gara dicariin Bang Atta tuh jadi gini jadi grogi 19 B benar 20 A benar 21 C benar 22 C benar 23 B benar 24 D benar 25 E benar oke pintar semua 100 nilai kita teman-teman ada banyak yang benar nih semoga 100 nya nanti pesi tes ya benar semuanya nanti sampai yang di tes soalnya please mau nyoba sendiri tadi maunya pas di share kunci jawabannya teman-teman bisa ini screenshot gitu atau enggak kita kasih waktu aja nih sama teman-teman yang mau screenshot screenshot boleh nih kalau dari oke teman-teman kalau mau screenshot boleh kalau mau screenshot tinggal play aja di post gitu bisa juga gitu yang mana senangnya teman-teman aja nih yang mana adminnya deh aduh jangan taruh di grup SS taruh di grup jangan 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 terhadap kita jelaskan sebelum-sebelumnya nanti Kak Aurelnya marah-marah lagi nih kalau kalian lihat kalian nanti kalian gak lihat Kak Aurel marah-marah masuk YouTube kok tenang tenang karena Kak Rian di YouTube kan bisa di pause katanya benar banget jadi teman-teman bisa nontonin lagi kalau ada yang gak ngerti lihat di YouTube nanti di pause di screenshot bisa screen shooting oke teman-teman dari pembahasan ini ada yang mau rexen gak tadi kan ada yang masih bingung nih teman-teman buat anak-anak yang masih bingung nah ya benar boleh rexen aja teman-teman jangan malu-malu kalau ada yang bingung itu udah ada Kak Kak Ina oke halo 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 masuk Kak oke silahkan Kak ternyata ternyata udah lower hand dia wala oke wala yang lain nih yang lain boleh Mimin Mimin supaya supaya maksudnya kuis untuk soal yang mau dikerjain malam ini jadi teman-teman pada bisa latihan katanya mutu gitu ya nanti mungkin selanjutnya nanti kan ada libur panjang nih hari sabtu hari minggu dan hari penin ya iya kita sama Kak Aurel iya satu trial sudah sangat di depan mata ini seru lagi ya aku tanggal 19 kita hari pertama sama Kak aku juga 19 sama jam itu ya jam setengah 12 aku jam setengah 12 aku lupa nanti bagi pengalaman ya kayak trial nanti gimana aduh pengalaman untuk diri masing-masing sih tapi emang beneran suaraku sama suara Kak Suki sama mirip ya Kak iya sama sama-sama suara cewek oke siap siap oke suara yang minta dituruni Kak Aurel iya boleh di scroll lagi Kak iya oke gak bisa gak bisa di scroll nomor berapa oke sambil teman-teman lain nge ini nge-screenshot atau foto teman-teman yang gak ngerti boleh nanya atau yang masih bingung boleh resen aja ada yang nanya nih katanya pas ada yang nanya nih katanya pas kita tes boleh nunduk gak buat coret-coret atau harus bener-bener tegak menghadap kamera kayaknya jadi mungkin nunduknya tuh sedikit aja gitu Kak kepalanya nunduk dikit matanya aja yang ngeliat kertas gitu jadi emang harus di hati sih gak boleh yang nunduk banget gak boleh yang mencurigakan gitu loh iya kalau Kak Aurel bisa di-share aja Kak Aurel yang didapat dari email Kak Aurel ada kan yang dari email Kak Aurel udah di-share men di grup ada kok udah di-share sama Kak Aurel sama pikir juga udah kan iya udah di-share maksudnya gini di-share screen juga oh ada ada kedenanya katanya Kak besok mulai jam berapa jam 8 seperti hari ini jadi Kak ininya mulainya ya belajar bareng sudah berapa hari ya udah lama sih lupa udah lama sih udah lupa sih intinya dari awal BUMN dibuka sih ada rekamannya gak Kak oh dia tuh rekamannya tuh mana minggu-nya ini rekamannya ada ada di Youtube semua nah buat rekaman-rekaman yang belum takfil atau yang belum di-post itu sedang dirapiin karena kami kemarin nge-zoomnya itu semuanya open make jadi lumayan berantakan kalau sekarang kan nge-zoomnya lebih rapi ada post dan co-hostnya nah kalau sebelumnya itu berhubung peserta yang cuma seratus 80 jadi di-open make semua gitu jadi bebas nah itu dia di-experti jadi ada suara-suara gak penting bisa dihapus gitu kan biar bener-bener videonya berkualitas bisa di-share gak Kak? apa nih di-share? video rekamannya iya iya nanti di-share video rekamannya setiap hari video rekamannya di-share tapi gak di-share di grup ya? iya Kak kalau di-share di grup nanti file-nya lumayan besar ada file-nya 2GB ada yang 6GB nanti taktunya HP teman-teman pada ngelit semua gitu itu yang utama tuh yang kedua nanti di-share lagi ya ke yang lain ya jadi lihat di Youtube aja ya Kak kalau misalnya ada video yang belum di-share nanti bakal menyusul di-upload sama Mimin ya oke Kak Aurel satu lagi ya sekolahnya sampai nama berapa nih trial test itu kan bentar terus kita tetap menjahin soal tapi kan nilai kan ya iya kan memang trial namanya iya tenang aja teman-teman itu gak masuk ke dalam penilaian kok aku pernah juga dulu nih pengalaman test trial tapi gak masuk penilaian cuman sebagai gambaran kita aja kalau testnya itu kira-kira kayak gimana terus buat nguji ini kita juga koneksi internet di laptop kita ngelag gak kayak gitu semacam itu aja sih itu kayak bayangan gitu iya bener katanya trial test udah harus open cam juga ya berarti udah harusnya iya ya karena kan buat ngetes kameranya bisa atau enggak halo kak ada kakian nih halo kak jadi saya mau nanya nih kak suaranya kok ya maaf nih kak aku pakai filter malu suaraku jelek waduh aku tiba-tiba jadi inget kenjual borax itu loh jadi serius nih kak aku mau nanya oke caranya biar kita ngerjain soal itu tenang dan fokus gimana ya kak enggak aku serius ini kak soalnya pas kayak test TPNS kemarin gitu aku kayak bingung gitu ya enggak tenang gitu pikirannya tremor gitu ada tips enggak gitu biar enggak tremor dan tetap fokus gitu ngerjain TPNS pas gitu doa aja sih ya Allah kalau itu ya kak bantu jawab biasanya sih itu rasa percaya diri kita itu kembali ke pribadi masing-masing ada yang udah biasa kalau pertama kali sih biasanya gitu kak apalagi jarang banget ya kita ngerti soal yang begini ya pasti biasanya rasa dekannya khawatirnya tuh muncul walaupun kita tuh udah merasa siap kita belajar udah banyak tapi ketika kita tes kalau itu baru pertama kali biasanya gitu kak tapi kalau kita udah sering terus udah nanggapnya biasa ya nanti kita enjoy walaupun persiapan kita belum lengkap ya tapi kita tetap pede sama satu lagi nih kak itu nanti kira-kira kita dapetnya berapa soal ya semuanya totalnya itu sama kor kak Aurel scroll katanya kak Aurel tunggu kak ini mau di scroll atau enggak bisa ulang lagi kak kak diminta scroll nih dari awal jahat saja enggak jauh mungkin saya dicek di youtube sih kalau yang udah minta dari awal banget ini scroll dari nomor berapa nih dari nomor 10 katanya kak ada kok bentar kak bentar-bentar atur aku op suara dulu kak makasih ya kak oke sama-sama kak terima kasih lo sudah menghibur kita dengan suara tadi kakaknya yang pakai suara filter tadi nanya kira-kira soal semuanya ada berapa gitu oke ada yang bisa bantu jawab enggak ada yang tahu enggak jumlah soalnya berapa aku enggak tahu sih enggak tahu sih bahasa Inggris juga kurang tahu sih ada atau enggak enggak tahu enggak tahu kita persiapkan dulu aja tapi kemarin udah sempat belajar ya iya bahasa Inggris berapa bahas TWK ada enggak katanya ada TWK itu bukannya di tahap 3 kebangsaan ya kemarin kan juga udah sempat belajar TWK gitu iya benar minggu ini kita fokus ke tahap 2 dulu aja kan oke ada yang raise hand lagi kak terpi oke halo youtube-nya apa ya kak ya grup belajar bersama kak GBB udah dipin grup kan oh udah dipin ya oke untuk semuanya disana semua ya ada beberapa sih nanti yang sisanya lagi di edit dulu ya itu ada ada pertemuannya enggak pak ada yang buat pertemuan pertama kedua gitu biar tahu dari awal gimana ada keterangannya sih di bawah katanya lihat aja nanti dari petanggal ya kecuali yang live di youtube ya ya kalau yang dari di upload video biasa itu udah urutan tapi kalau yang live dari youtube itu udah random halo Mr. P bilang tuh orang Kak Aurel ada yang minta scroll kak oke katanya saran dong pakaiannya gimana tuh pas trial aku sih hitam putih kayak tes JPNS biasanya kayak gitu kalau tes kayaknya mau trial yang penting rapi enggak sih gitu tapi gak apa-apa sih kan namanya trial ya trial juga persiapan bajunya gimana gitu bener gak boleh mungkin kalau ada yang banyak punya baju hitam putih boleh tuh pakai jubah putih kata Kak Arbe itu mau kemana itu Kak agak serem tuh kalau pakai jubah pakai sorban kan oke sabi sabi gue ada yang jauh pakai mengenal tuh katanya enggak harus putih kan atau emang harus putih sebenarnya di itunya enggak ada ya kalau aturannya sih enggak ada tapi kan alam kebaiknya kalau jika kita punya kan kita pakai aja jangan lupa sepatu pantofel udah kayak sepatu pantofel kelihatan deh kelihatan sih maaf banget nih bawahannya boxer atasnya ke meja putih enggak masalah sih sebenarnya iya celannya pendek juga enggak apa-apa iya aku sering tuh tes kayak gitu baju aja rapi sampai ke atas bajunya aja sama yulbabnya gitu kalau yang pakai yulbab ini ini kayaknya teman-teman teman-teman yang lulus sebelumnya deh kalau yang lulusan zamannya corona ini pasti tahu deh yang lulusnya Fiazum nah benar 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 tidangnya Fiazum bawa aja sarung gitu kan angkapan 2021 2020 pasti tahu tuh tahu banget nih benar-benar aku aja kompre pakai celana tidur celananya atasnya baru pakai blazer enggak ada yang tahu gitu ya kan iya benar udah tengah hari jam makan siang enaknya enaknya kompre di kompre coren enggak nanti pas tes tadi udah ada yang nanya ya teman-teman jadi boleh kok tadi ada yang nanya sama botnya FHCI katanya boleh boleh makan atau minum gitu pasti aduh enggak gitu juga enggak boleh makan minum kayaknya enggak bakal sempat juga deh kalau boleh teman-teman pasti kita udah fokus sama soal iya boleh ditemani enggak boleh ditemani malang bahas soalnya lanjut besok kan iya ini udah masuk sesi ngobrol-ngobrol nih sama ada yang teman-teman lagi nge-screen scroll kak hehehe oke scroll nomor 16 tuh katanya ini bisa dibaca Uli ujar sepuluh lasak itu apa sih ya Pak yang ngomong lasak tuh itu bahasa Minang lasak ya lasak ya lasak lasak itu tuh kata Kak Putra lasak apa ya Kak katanya iya bener lasak apa ya aduh gimana yang kejelasin enggak bergerak gitu rusuk-rusuk itu enggak rusuk gitu rusuk enggak rusuk enggak rusuk dia berasa gerusuk rusuk banget enggak bisa dia benar-benar ramai sekali gitu ya iya orang Medan juga lasak iya orang Medan juga tau lasak oh sama ya Kak iya kita di ke Medan lasak itu Mimin sebenernya orang mana coba Mimin itu orang Medan iya tapi katanya di Kalembang ya dia juga pernah bilang di Padang loh katanya orang Pekanbaru juga lasak katanya oke banyak ya berarti lasak itu ada dimana-mana ya garis keras katanya apakah rasa malah ini enggak kalau di sini bukan masak ya kan orang Singapura juga Malaysia juga kebawah lagi Kak Aurel oh ya iya orang Sumatera pasti ngerti katanya iya iya Kak Kak Din Kak Aurel Kak Kak Nanti di post dulu dong biar nanti bisa di nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi oh iya stop record iya maksudnya posting statement gitu oke oke penutupan Kak Aurel penutupan yang nutup oke mungkin untuk belajar hari ini belajar sama-sama hari ini kita tutup di sini aja ya teman-teman semoga teman-teman diberikan kelancaran nanti dan soal yang udah teman-teman dapat ini bisa diulang-ulang lagi supaya lebih lancar sampai ketemu di belajar bersama besok besok malam kayaknya masih tetap jam 8 untuk apa yang besok kita bahas nanti kita diskusikan lagi di grup ya gitu oke udah dikoti ya jadi apabila ada kesalahan yang tidak disengaja khusus sekarang makasih itu katanya oke itu bang Ate bilang apa itu Ate bilang apa itu oke sama-sama ya teman-teman aku gak paham bahasanya selamat beri